Selamat pagi, program Kaltim Headline pagi edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Pikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Bandara Balikpapan ramai calon penumpang pasca lebaran, protokol kesehatan diperketat. Bandara Balikpapan ramai calon penumpang pasca lebaran, banjir yang menimpa kota Samarinda sejak sebelum lebaran mulai surut. Kita awali ke Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Pasien-pasien virus corona di Kalimantan Timur sudah banyak yang sembuh. Grafiknya juga cenderung menurun. Tidak ada pelanjakan jumlah pasien positif yang mengkhawatirkan. Akan tetapi, situasi landai tersebut jangan pernah diartikan bahwa sudah aman. Apalagi pemerintah juga masih belum mengumumkan adanya pelonggaran. Simak informasinya. Inilah yang terjadi di Benua Etam. Jumlah pasien positif terpapar virus corona kian menunjukkan jumlah penurunan. Meski masih ada dijumpai penambahan kasus positif, tapi jumlah pasien yang sembuh sudah cukup besar. Sehingga total pada hari Selasa 26 Mei 2020, jumlah pasien positif yang masih dirawat di ruang isolasi rumah sakit tersisa 152 orang. Pasien ini harus bersabar menunggu hasil tes swab laboratorium yang menyatakan mereka benar-benar telah sembuh total. Meskipun grafiknya melandai, sejauh ini belum ada pelonggaran peraturan mengenai protokol kesehatan. Untuk itu masyarakat tetap diminta mematuhi semua imbawan, pemerintah seperti tetap berada di rumah, memakai masker dan menghindari kerumunan. Meskipun saat ini cenderung kelihatan menurun atau melandai kasus-kasus yang ada terutama di Kementerian Timur, tapi bukan berarti bahwa kasus ini sudah selesai dan masyarakat aman untuk melakukan segala aktivitas. Mas, karena hingga saat ini memang kita belum ada kebijakan untuk melonggarkan, melonggarkan ataupun juga mencabut edaran yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kita semua untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan terkait dengan aktivitas di luar rumah. Kita juga masih bekerja, masih penambahnya, masih melakukan dengan kerja dari rumah, terlalu from home, sekolah juga, sekolah dari rumah, dan juga kebijakan untuk melakukan ibadah, juga masih tetap kita makan untuk dilaksanakan di rumah. Andi Muhammad Isyak menyesalkan adanya perilaku warga yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Dalam beberapa hari terakhir, sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri, warga ditemukan berkumpul-kumpul dalam jumlah besar, termasuk juga di pasar-pasar dan pasar sualayan. Tim Kal Tim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbawan pemerintah. Stay at home. Banjir yang menimpa warga kota Semarinda sejak 4 hari lalu sudah mulai surut. Namun warga bertanya-tanya, apa solusi dari pemerintah agar kejadian banjir besar tidak selalu menghantui pikiran mereka karena pasti terjadi lagi di masa mendatang? Warga Perumahan Bengkuring, Kelurahan Sembaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, mulai membersihkan rumah-rumah mereka setelah selama 4 hari terendam banjir. Banjir mencapai puncaknya pada Hari Raya Idul Fitri hari kedua. Banjir mencapai 50 cm sampai dengan 1 meter dan membuat aktivitas di kawasan tersebut terhenti. Kendaraan bermotor tidak bisa lewat di jalan utama Bengkuring Raya, begitu juga jalan-jalan tembus di antargang. Jalan alternatif hanya ada dari jalan wanyi, itu pun terbatas akses untuk beberapa kawasan saja. Tiap kali hujan lebat turun, warga di Perumahan Bengkuring di landa gelisah. Mereka berdoa agar air hujan yang turun tidak melampaui batas tampung waduk benangat di Kelurahan Lempake, Samarinda Utara. Waduk yang terhubung dengan Sungai Karang Numus itu adalah tolak ukur banjir atau tidak di kawasan rumah mereka. Tidak hanya di Bengkuring, tetapi ada 11 kelurahan yang dihuni sekitar 20 ribu jiwa. Jika air diwaduk melimpah, maka sudah pasti kawasan Perumahan Bengkuring ikut rendam air. Begitulah terus-menerus, setiap saat, bahkan kejadian serupa bisa 3-5 kali dalam tempoh waktu 1 tahun. Saya mohon kalau parit-paritnya ini diperbaiki nadarinasanya gitu, biar kasihan juga nih, tiap hujan sedikit pasti airnya naik, hujan airnya naik gitu. Nah, tapi sering betul bu ya? Iya, ya. Apalagi hujan 1 jam, airnya sudah meluap ke jalan raya gitu. Kalau yang rumahnya rendah ya pasti masuk ada di dalam rumah. Jadi kemarin di dalam naik tinggi bu ya? Iya, naik selutut. Oh, jadi masalah kasur apa segala itu? Iya. Kalau di jalan rayanya tambah tinggi itu. Pokoknya di atas paha lah. Warga menunggu-nunggu apa yang diperbuat pemerintah agar kawasan rumah mereka tidak menjadi langganan banjir. Bahkan kadang yang membuat jengkel karena banjir bukan akibat hujan turun nebat, tapi lantaran kiriman air dari daerah hulu yang mengalami hujan beras. Tidak kemurannya yang mengusulkan mungkin pembuatan tanggul. Artinya kalau memang sudah ada tanggul memang bisa berupa lumpur yang dari sungai kita naikkan ke atas, bisa berupa tanggul buatan. Nah itu aja. Tapi kayaknya ini gini, ini sumber air ini dari gunung kapur, dari itu melewat sungai itu. Ini itu sungai meluap ini, walaupun dipakai tanggul di sini juga, kalau sungai meluap di sana juga kurang lebih. Kepala Kelurahan Sempaja Timur, Agus Soekbana mengatakan, untuk pengendalian arus air pada parit-parit rumah penduduk sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Hanya saja diakui tidak cukup dengan melancarkan drainase, karena debit air yang datang dari waduk benangah cukup tinggi. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, Pasca libur lebaran tahun 2020, Bandara Sepinggan, Balikpapan mulai didatangi penumpang sejak hari Selasa 26 Mei 2020. Khusus penerbangan menuju Jakarta, penumpang diwajibkan membawa surat izin keluar masuk atau SIKM, serta hasil uji swab rumah sakit. Pemeriksaan berlapis juga diterapkan petugas bandara. Harapannya, hal ini bisa mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Simak informasinya. Kondisi Bandara Sepinggan, Balikpapan sudah kembali dibuka. Bandara sejak Selasa kemarin sudah melayani penerbangan tujuan Surabaya dan ke Jakarta. Aktivitas penumpang hari ini terus mengalami peningkatan. Bahkan antrian panjang calon penumpang terjadi, khususnya pemeriksaan surat izin keluar masuk atau SIKM. Calon penumpang sendiri diwajibkan membawa surat izin keluar masuk atau SIKM wilayah tujuan dan hasil tes PCR swab. Sebab hal ini berguna untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, khususnya tujuan Jakarta. Selain kewajiban membekali surat dan tes swab, pemeriksaan berlapis juga diterapkan di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Penumpang yang datang diarahkan ke satu pintu utama di bagian tengah gerbang kedatangan. Kemudian diperiksa suhu tubuh dan surat-surat oleh petugas bandara. Dilanjutkan pemeriksaan dokumen kesehatan dan pemeriksaan denyut nadi suhu tubuh oleh 12 petugas KKP Balikpapan. Lalu penumpang diarahkan ke pemeriksaan berkas oleh maskapai dan terakhir melakukan check-in di masing-masing kantor maskapai. Koordinator Wilayah Kerja Bandara Balikpapan, Siti Khadijah, menegaskan mulai 26 Mei 2020, penumpang tujuan Jakarta sudah diwajibkan melampirkan SIKM dan hasil tes swab atau PCR, bukan hasil rapid test. Kebijakan ini belum diketahui sampai kapan. Kemungkinan sampai kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berakhir di Jakarta. Kami setiap hari ada 12 personel, 6 untuk yang bertugas di keberangkatan, 6 yang di kedatangan, dan 2 di kargo. Karena penerbangan kargo juga masih ada. Ada temuan kasus dokumen penerbangan kah yang mungkin tidak sesuai dengan persyaratan? Kalau untuk kami di keliruan kesehatan sih tidak ada, tapi mungkin kalau di tim bukus tugas ada kali ya. Kalau misalnya seperti surat tugas yang palsu atau apa mungkin kemah-maham di bukus COVID-19, yang mengkarifikasikan bisa banggakan. Tes PCR harus dilakukan di daerah asal, bukan di daerah tujuan. Hanya saja karena kebijakan ini baru diumumkan pada Senin 25 Mei 2020, pihak Otban masih memberikan toleransi. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Senju belas sembako diserahkan oleh Polresta Balikpapan. Kepada Kopat Borneo yang terdampak COVID-19. Selain itu juga Polresta ajak untuk menjaga konduktivitas kota Balikpapan. Simak informasinya. Polresta Balikpapan melalui saat intel kemembagikan sembako kepada masyarakat Balikpapan yang terdampak COVID-19. Kali ini sasaran pembagian sembako diserahkan kepada organisasi masyarakat atau Ormas Kopat Borneo wilayah Balikpapan pada hari Rabu 27 Mei 2020 siang. Sembako berupa telur, beras, gula, dan indomie langsung diserahkan ke markas Kopat Borneo di kawasan Jalan MT Hariono Balikpapan Selatan. Ketua Kopat Borneo wilayah Balikpapan Badarudin mengatakan dengan adanya bantuan sembako yang diberikan oleh Polresta Balikpapan dapat membantu masyarakat terlebih di saat pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya bantuan ini kami merasa terbantu, utamanya anggota kami yang kurang mampu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Balikpapan, Bapak Kapolresta dan jajarannya. Juga saya mengucapkan kepada Satuan Unit Ekonomi yang sudah meluangkan waktunya untuk menyerahkan bantuan sembako ini kepada anggota kami. Dan kami merasa benar-benar merasa terbantu dengan adanya ini apalagi dengan kondisi masyarakat sekarang ini yang tidak punya penghasilan dengan adanya bantuan ini yang sangat berguna bagi anggota kami. Alhamdulillah kita sudah menerapkan itu, khususnya kepada anggota kita untuk tetap mematuhi aturan-aturan pemerintah setiap di rumah, artinya untuk mencegah COVID-19 ini biar cepat berlalu. Dan tetap memakai masker seperti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah setempat. Ormas Kopat Borneo, wilayah Balikpapan juga mendeklarasikan untuk bersama-sama menjaga konduktivitas kota Balikpapan dan mengajak masyarakat untuk bersama mematuhi anjuran pemerintah kota Balikpapan terkait COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengadakan Roadshow ke desa-desa yang ada di Kecamatan Muara Badak Bupati berusaha mencek secara langsung bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak COVID-19 di daerahnya Simak informasinya Bupati Kukar cek langsung warga penerima BLT Kunjungan itu dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu Bupati Damansyah melakukan monitoring kondisi warga pada masa pemberlakuan status darurat Di mana warga diimbau Tetap berada di rumah Jaga jarak dan menghindari kerumunan yang menyebabkan penularan virus corona Akibat adanya kebijakan darurat itu Banyak warga yang tidak bekerja dan membutuhkan bantuan Pemerintah pusat telah mendistribusikan bantuan langsung tunai atau BLT Sehingga Bupati ingin memastikan warga yang berhak memang telah menerima bantuan itu Kunjungan Bupati E di Damansyah tidak hanya di Kecamatan Muara Badak Tapi di Kecamatan-Kecamatan lainnya yang banyak terdampak akibat COVID-19 Berada di Desa Solacelak, Kecamatan Muara Badak Kaitan dengan kami melakukan monitoring dan hadir di dalam penyerahan BLT dan desa Di Desa Solacelak Tadi sesuai laporan Kepala Desa Solacelak Ada 97 kepala keluarga yang penerima BLT dan desa Tentunya 97 penerima BLT dan desa di Solacelak ini Sudah di luar warga desa Solacelak yang menerima program PKH dan BPNT Dan juga di luar program yang penerima dari bantuan pokok Bahan pokok tunai Dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada warga yang terdampak Terus di luar penerima BST, bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos Kunjungan di Muara Badak dimulai dari Desa Badak Mekar dan berlanjut ke Desa Saliki Desa Gas Alam dan Desa Solacelak Di Desa Solacelak sudah menunggu 97 kepala keluarga penerima bantuan tunai langsung di balai desa Prosesi penyerahan bantuan kepada warga dilakukan Bupati dengan memperhatikan protokol kesehatan Dengan mengatur jarak dan menggunakan masker Bupati Kukar Edy Damansah mengatakan Warga yang menerima bantuan langsung tunai Di luar dari penerima program keluarga harapan atau PKH Dan di luar penerima program bantuan bahan pokok tunai Dari pemerintah kabupaten Kutai Juga di luar dari program penerima bantuan sosial tunai atau BST Yang disalurkan via kantor pos Tim Kaltim TV laporkan Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi hari ini Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan penspatch Facebook Kaltim TV Saya Pikri Wardena bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri